I won't let you go, I need you from my side Tidak bisa dipungkiri jika keberadaan game MMORPG memang masih menjadi hal yang populer di kalangan para penyuka game Android Karena disini kalian bisa mabar dan membangun komunitas dengan orang lain Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini Dan berikut tojo game MMORPG terbaik Android versi daftar game Mappletail Untuk kalian yang mungkin mencari game MMORPG ringan atau bagi kalian yang mencari game dengan tema pixel art Maka kalian harus banget untuk mencoba memainkan game yang satu ini guys Bagaimana tidak, Mappletail menghadirkan konsep game MMORPG dengan gameplay yang unik dan berbeda dari kebanyakan game MMORPG lainnya Dengan sejen grafis pixel dan juga ukuran yang hanya seratusan megabit saja Menjadi hal yang wajar jika sekarang Mappletail memiliki jumlah pemain yang cukup ramai Tidak hanya itu, kalian juga tidak akan disibukkan dengan banyaknya kegiatan yang ada di dalam game Karena game ini menggabungkan tema game portrait casual dan game idle Sehingga kalian akan terbantu dengan adanya fitur auto hunting, auto battle, ataupun auto quest Dan bahkan bisa dimainkan dengan satu tangan guys Echoes of Eternity Echoes of Eternity adalah game MMORPG yang mungkin cukup pasaran dengan mengambil tema Wuxia China Dan juga baru hadir di Playstore Indonesia guys Memang secara gameplay, game ini tidak berbeda dengan kebanyakan game MMORPG pasaran lainnya Dengan sistem yang tentu saja sangat play to win dan beberapa fitur dungeon based Untuk pemainnya cukup ramai, walaupun servernya beranak Tapi menurut kami, suguan visual yang diusung oleh game ini bisa dikatakan hampir mirip Seperti game Revelation Mobile atau Moonlight Blade Tujuan kalian disini adalah untuk meningkatkan level karakter Dan memperkuatnya dengan memanfaatkan fitur yang menambah better rating kalian guys Secara keseluruhan, jika kalian mencari game yang cocok untuk dimainkan di perangkat low end Atau mid end, dan juga memudahkan kalian dengan fitur auto Kalian harus mencoba untuk memainkan game yang satu ini Origin of Soul Origin of Soul adalah game MMORPG yang tidak jauh berbeda dengan game sebelumnya Dengan konsep anime dan juga gameplay yang mungkin sama seperti game pasaran lainnya Untuk jumlah player yang memainkan game ini juga terbilang cukup ramai Dan juga tidak terlalu berat dimainkan di perangkat kentang sekalipun guys Di awal permainan, kalian bisa memilih 4 class yang tersedia Dimulai dari Warrior, Gunner, Mage, dan juga Clergy atau Healer Selanjutnya, kalian perlu untuk mengerjakan misi Dan juga menaikkan level untuk membuka fitur-fitur Yang akan membantu kalian untuk power up akun kalian guys Secara keseluruhan, Origin of Soul Merupakan game yang juga mengusung fitur full auto Dan juga level yang mungkin sampai ribuan Vibe City Vibe City adalah game roleplay Yang memungkinkan kalian untuk menjalani simulasi kehidupan dengan mode multiplayer guys Nantinya setiap server bisa menampung total 500 orang dalam satu kota Dan disana kalian bisa memulai untuk menjalani peran sebagai apapun yang kalian inginkan Dimulai dari mencari pekerjaan, warga biasa, hingga penjahat yang bisa secara bebas dilakukan Dengan sajian map open world yang cukup luas Tidak hanya itu, kalian bahkan bisa mengoleksi berbagai kostum menarik Dan juga mobil sports di gudang garasi yang kalian miliki guys Selayaknya, sebuah game simulasi multiplayer, Vibe City Juga sudah menyesuaikan kontrolnya untuk para pengguna mobile Seperti tombol untuk bergerak ataupun tombol untuk berkendara 12 Sky Reborn Setelah kemarin, game dengan judul 12 Skyless Ember Juga sudah pernah rilis di Playstore Dan sudah kami rekomendasikan untuk kalian Kali ini ada game baru Yang memiliki judul yang sama Tapi dengan konsep yang berbeda dari game yang sebelumnya Karena game ini menghadirkan kembali game klasik ke Android guys Tidak hanya dari segi visualnya yang klasik Tapi kalian bahkan bisa menemukan fitur Yang hanya ada pada game klasik Seperti thread antar player, fitur manual, dan juga fitur PK Secara grafis, 12 Sky Reborn Bisa dikatakan hampir serupa dengan grafis pada game MMORPG PC jaman dulu Misalnya saja seperti Rohan dan sejenisnya guys Secara keseluruhan Jika kalian ingin bernostalgia dengan game klasik Maka kalian harus mempertimbangkan untuk memainkan game yang satu ini Firetel Traveler M Firetel Traveler M merupakan game MMORPG pendatang baru Yang mengusung tema anime sebagai konsep karakter dan juga visualnya guys Dan kebetulan game ini sekarang juga baru saja hadir di Playstore Indonesia Setelah sebelumnya, kami juga sudah sempat merekomendasikan game ini ketika pertama kali klas beta Di awal permainan, kalian akan disuguhkan dengan pilihan 4 klas yang tidak bersifat genderlock Dimana masing-masing klas punya kemampuan yang berbeda Selanjutnya, kalian perlu untuk mengerjakan misi dan meningkatkan level karakter Untuk bisa membuka lebih banyak aktivitas guys Tidak lupa juga akan ada segudang fitur seperti pad, mount, kostum, dan juga equipment Dimana kalian juga bisa untuk upgrade equipment tersebut ke tingkat yang lebih tinggi Dungeon Hunter 6 Dungeon Hunter 6 adalah game MMORPG yang dikembangkan oleh Gameloft Dan memang sudah ada sejak lama Hingga akhirnya memasuki seri yang ke-6 Dan kebetulan juga baru saja dirilis di Playstore Indonesia guys Tidak berbeda dengan seri sebelumnya Dungeon Hunter 6 meningkatkan kualitas grafis Dan juga gameplay serta fitur yang diberikan kepada pemain Secara gameplay, pemain bisa memilih salah satu dari beberapa karakter dengan klas berbeda Yang bisa disesuaikan dengan playstyle kalian Selanjutnya, kalian akan diberikan misi untuk menyelesaikan berbagai jenis tantangan yang bersifat dungeon base Dari situlah kalian akan diberikan berupa equipment dan juga item guys Keren yang lagi adalah, kalian bahkan bisa membentuk party dengan sistem letnan Dan menambahkan 3 karakter pendukung yang bisa dibawa ke dalam dungeon Itulah 7 game MMORPG terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video